Kalo ini siapa namanya? Christina Mulyani Kalo ini? Ririn Ini yang ditinggalkannya waktu usia berapa tahun? Kangen sama bapak nih Kangen ya Aduh Alhamdulillah ini emanya pada ngumpul disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan-kawan jumpa kembali bersama saya di channel Sisi Cahaya Pedesaan Dan hari ini kawan-kawan Saya mendapatkan informasi bahwa Berada di kampung Puncak Mulia Dan berada tepat di atas gunung nih kawan-kawan Di Puncak Mulia ini ya Mendapatkan informasi bahwa ada dua anak yatim ya Bersama Menek yang sudah lansia dan kebetulan banget saya juga disini ditemanin bersama Bapak Haris ya Masya Allah Bapak Haris ini dari mana Pak? Dari asal dari Sumatera Asal dari Sumatera ya Rumah di Tapi sekarang tinggal di Tinggal di Tinggal di Oh iya di Cimahi ya Pak ya Dan Alhamdulillah beliau ini Ikut ke saya Pak ya Untuk Bersilaturahmi Ke suatu pelosok Yang ada di Kabupaten Bandung ini Pak ya Mari kita langsung gasgen saja mungkin Pak ya Oke lanjut Nah baik kawan-kawan Lokasi rumahnya Nenek Kanahi ini memang tidak jauh berada di dekat jalan Utama bawah ya Cuman namun untuk ke lokasi sini jalannya Nanjak sekali kawan-kawan Bisa terlihat sama kawan-kawan di bawah sana itu Adalah Kabupaten Bandung ya Itu ada Kutawaringin dan Kecamatan Soreang Nah saat ini Untuk menuju rumahnya Makranah ini Nah ini posisinya ya Jadi jalannya ini naanjak banget nih kawan-kawannya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kawan-kawannya rumahnya Makranah ini Masya Allah Biar ke kamera Assalamualaikum Alhamdulillah Ya ini Nepanggen Saya dari channel Youtube Sisi Cahaya Pedesaan Ya Bu Puntan ya Bu ya Alhamdulillah Dengan ibu siapa namanya ini Teh? Ibu Iwang Dedenya Puntan dek Salim Kalau ini siapa namanya? Kristina Mulyani Kalau ini? Ririn Ririn ya Masya Allah Silahkan pak Masya Allah Aduh Salim Salim Oh ya ada Makneng juga ya Sehat Makneng Alhamdulillah Puntan ya Makneng ya Tepang lu bertanya-tanya Gimana? Lanjut ya Masya Allah Masya Allah Kalau dia mama Kalau dia nya Oh iya Mangga 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 Oh Alhamdulillah Ya makasih banyak Neng Makasih Sampai disubuhi ini Air putih ya Kawan-kawan Alhamdulillah Neng Kristin ya Namanya ya Masya Allah Ini Kelas berapa sekarang nih? Kelas 2 Kelas 8 Kelas 8 Berarti Kelas 2 SMP ya Kalau dedenya yang itu? Paud Paud ya Berarti usianya berapa tahun? Kelas tahunnya tuh 5 5 tahunan ya Masya Allah Kalau untuk sekolah Itu Kemana ya? Jauh lah itu kira-kira Caket 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 Dimana itu? Ya Pali Desa Oh Desa SMP Dekat juga Pali Kidul Pali Kidul Caket SD SMP Itu deket ya Pas banget Ini tuh posisinya Memang di bawah Kantor Kepala Desa ya Alhamdulillah Desa Sukamulia Oh iya Desa Sukamulia ya Kampung Sukamulia Puncak Mulia ya Apa mungkin Abang Ada yang mau dipertanyakan? Silah Bangga Ini biaya sekolah Anak ini Aman aja Iya Alhamdulillah Kalau aman ya Bajin Belajar Harus sukses lah Kedepannya ya Iya lah Harus sukses Harus sukses Oke Wadiknya makan Kok enak banget Nenek umurnya berapa Nek? Kayak umurnya Mungkin Kitar 60an ya 60 tahun lebih Mungkin ya Dengan emak siapa tadi Makanah ya Makanah ya Kalau untuk kesehariannya Apa mungkin? Ya keseharian lah Sep iyo ya Ngasak gitu lah Ngasak deh itu apa? Tidak dibuat Sep, kita Ngegebung Kita di pulungan Di keruh Itu tuang teh Kita iya Tarabubur Abuburu Anak tarakam mana Kita usum Usuman Usum dibuat Masa Itu antek Kalau Anaknya Mata ada berapa Anak Ada berapa putra Gitu Disini Ada berapa putra Nomor hiji Nabi Opat Istri Lupa Yang di bawah Dan kebetulan Katanya Ibunya pun juga Ini Ibunya Anak-anak ini ya Bu ya Dan kebetulan Katanya Ibunya Apa? Mempunyai penyakit Apa? Ibu Iwang Iwang ya Iwang Katanya Mempunyai Apa bu? Penyakit apa? Sekalor Sekalor Itu Ya Mundi Rumah sakit Maayan Saya Soalnya Mundi Kampung Masa Kalau Kalau Di Di Dwa Tengah Tengah I Nah I Bicam Menik Tara Tinggal Nggak Kemana Wai A Tarah Kamala Tengah Mela Tengah 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 Nah ini yang penyawas itu mulai dapur Nah sebelum saya ngobrol lebih dalam lagi Bolehkah saya melihat sekelilingnya di luarnya dulu gitu Saya memvideokan Gak apa-apa ibu Gak Bang saya tinggal dulu apa mungkin ya Saya mau lihat dulu luarnya Saya mau lihat dulu Pinjem dulu sendalnya ya bentar bu Saya mau lihat dulu nih rumahnya Area luarnya nih kawan-kawan ya Nah ini untuk area lingkungan rumahnya ini Panjangnya nih kawan-kawan ya Ada sekitar 5 meter Ada 5 meter dan sebelah area sininya ini ada 2,5 meter Atau 3 meter ya Masya Allah Dan ini nih kawan-kawan ya Saya terlihat Dari segi rumahnya ini Ini ada 4 orang di dalam rumah ini ya Dengan keadaan rumah seperti ini ya Ini di atas gunung tuh kawan-kawan Ini area kebelakangnya bahwa Ini gunung besar ya Ini namanya puncak Puncak Mulia ya Ya oke Kita lihat ke area sebelah Sananya ya Karena disini tidak ada jalan nih kawan-kawan Ibu punten ya bu ya Nah ini untuk sekelilingnya ya Kawan-kawan ya Ini nih Nah dan bahkan ini pun juga Saya lihat nih sudah rapuh ya Ini nih sudah rapuh ya Sudah pada bolong Nah ini area bagian sebelah pinggir Sebelah sini ya Nah dan ini kawan-kawan Bisa terlihat ini Ketempat BABnya mungkin ya WC ya Disini ya Lokasinya tuh Ya Di balik pohon bambu ini ya Wow Dan kebawahnya ini jurang ya Jurang dan memang ada beberapa rumah di bawah Ini di atas pegunungan tuh Kawan-kawan bisa terlihat Ya gunung-gunung yang tinggi Nah Saya memperlihatkan nih Kamar mandinya ya Wah akbar Ini nih Nah ini kawan-kawan Jadi mungkin setiap harinya Mandinya disini ya Untuk anak-anak sekolahnya itu ya Nah ini terlihat sama kawan-kawan Ini rumahnya nih Sudah miring Ya Allah Sudah bergelembung Dan memang Antara layak dan gak layak ya Ini sudah miring banget nih Oke oke Kita lihat ya Nanti area bagian dalamnya Masya Allah Dan untuk Meng Kristin ya Tadi tuh ya Ini untuk Meng Kristin nih Sehari itu Uang jajannya berapa nih Kalau untuk sekolah 10 ribu 10 ribu Sehari SMP tadi tuh ya Itu jalan kakinya kemana nih Berapa Berapa menit lah gitu Ke sekolahan gitu Agak dekat Agak dekat Berarti perkiraan ada berapa menit nih 20 menit Berarti 20 menit Ada setengah jaman ya Kurang lebihnya Seperti itu mungkin ya Masya Allah Dan ini Meng Kristi ini Mudah-mudahan ya Jadi orang yang Solehah Yang baik Yang pintar Yang rajin sekolahnya Dan Masih inget sama bapak Sama ayah Neng Masih Neng ditinggalkannya Waktu usia berapa tahun Kelas 5 SD 5 SD ya Masya Allah Kangen sama bapak Neng Kangen ya Orang Bandu Orang Orang Bandung Orang Bandung Gitu bapaknya ya Tapi kan mungkin Ada sodaranya Bapaknya disana Mungkin di Bandung Sana Suka ngelongok Sini enggak Suka ada Aya Aya Neng Sok ayah Neng Alhamdulillah Sok ayah Sok ayah Ngintunan Buat ruang jajar Setahun 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 Emang Setahun Neng Orang mana Bandung Bandungnya Tau enggak Katapang Katapang Oh Katapang Berarti kota Itu Dekat kota Bandung Masya Allah Ya mudah-mudahan Keluarganya Bapak Yang ada Di Katapang Ya sana Mudah-mudahan Menonton ini Ya Tayangan Neng Disini Dengan Neng Christine Ya Apa yang Mau disampaikan Sama Keluarga Bapak Disana Atau ada Rasa kangen Sama keluarga Disana Kan mungkin Disana juga Kan ada Uwa Ya Ada bibi Oh Nggak terlalu Dekat Masya Allah Ya Allah Seperti itu Ya Berarti Kalau sama Keluarga Mama Dekat Kayak Uwa Bibi Mungkin ya Alhamdulillah Masya Allah Tapi Neng juga Pernah main kesana Nggak ke Katapang Pernah ya Berapa kali itu Tiga Tiga kali Alhamdulillah Berarti sama Dede ini Gimana Sama Sebapak Atau gimana Sama Yang tinggal di Bandung Itu Kalau Dede Ma Mungkin Nggak tahu ya Bapaknya Gitu Belum pada Ingat Soalnya Waktu masih kecil Masya Allah Masya Allah Terus Ayat Sekitar Tiga tahunan Tiga tahunan Mak Pami Iye bumi Nyamanya Pami hujan Agung Bocor tuh Mak Bocor Bocor Ya Allah Itu Kalau yang ngebetulin Siapa Mak Siapa Yang ngebetulin Genteng Ada anak Meren Kota Tanggi Kota Tanggi Ini kawan-kawan Tadi saya sudah melihat Area bagian Luarnya Saya coba untuk Melihat area Dalamnya Ini saya perlihatkan Di atasnya pun juga Tuh Pun temannya Atasnya juga Sudah pada Seperti itu Tuh Kawan-kawannya Nah Jadi ini Ada berapa Berapa meter Keberapa meter Bang Kira-kira Kata-kata Bapak Di sini Hari Dua Dua Setengah Iya Dua Setengah Kalipan Keempat Meter Kecil Ya Ini Empat Orang Orang Seperhatin Juga Ini 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 Bagian Area Dapurnya Tuh Ya Kawan-kawan Semuanya Nah Ini Itu Ini Dapurnya Itu untuk Area apa Itu yang Oh itu Goa Ya Goa Kalau bahasa Indonesia Tempat Tempat Beas Beras Tempat Pare Padi Tempat Penyimpanan Padi Beras Seperti itu Jadi ruangannya Lumbung Lumbung Dan kamarnya Ini Bu Berapa meter Satu meter Satu meter Setengah Ada Satu meter Satu meter Apa Dua kamar Dua kamar Tidurnya Dimana Nama Ini Buat Sholat Disini Ruangan Ini Kalau ini Ada Adik Kecil Di Ikut Adik Disini Kalau Ibunya Dimana Ibu Disini Juga Disini Ibu Mohon maaf Saya sudah Mengganggu Waktunya Disini Ini Ada Sedikit Titipan Rezeki Dari Hamba Allah Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Keluarga Disini Dari Pak Haji Ius Soryang Bandung Ini Ditampinya Sama siapa Sama Emak Sebagai Perwakilan Emak Ini Dari Pak Haji Ius Soryang Bandung Untuk Keluarga Emak Disini Doakan Saja Paji Ius Ya Sekalian Dari Bapak Saya Menyampaikan Menyampaikan Titipan Alhamdulillah Dari Ibu Yuli Setiawati Alhamdulillah Masya Allah Nenek Dan Petek Alhamdulillah Jangan Dilihat Nominalnya Ya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Nenek Ataupun Petek Bermanfaat Ya Sudah Ditolong Diterima Siapa Nenek Doakan Yang Dari Siapa Yuli Setiawati Ibu Yuli Setiawati Ya Disana Dan Pak Haji Ius Di Soryang Bardung Mudah-mudahan Disehatkan Dipanjangkan Umurnya Dimudahkan Segala Urusannya Rezekinya Dan Begitupun Juga Emak Sekeluarga Disini Ya Masya Allah Ya Bang Gimana Pak Oke Mungkin itu Cukup aja Yang penuh Udah sore Iya Karena sore Ya Mak Mak Juga Perlu Istirahat Waktunya Sholat Maghrib Iya Betul Terima kasih Mak Sama Tete Sama Adinya Udah Mengganggu Mengganggu Istirahat Ataupun Kegiatannya Mudah-mudahan Lain Waktu Ada Rezeki Kita Main Lagi Disini Kita Doanya Misya Allah Nanti Main Lagi Kesini Mudah-mudahan Ada Rezeki Dei Mak Mungkin Ameng Dei Gitu Amin Amin Ya Allah Ya Allah Ya Mungkin Gitu Manya Punten Bisa Diwagel Nya Manya Waktunya Punten Abinya Mana Sing Sarehat Dede Sing Sarehat Dede Nanya Dede Kecil Masya Allah Sing Sehat Sing Pinter Dede Nanya Belum pulang Ini sudah Disuguhin Air Jadi Kita harus Diterima Dulu Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Di Tampi Mak Alhamdulillah Masya Allah Air di gunung Seger Seger Aduh Alhamdulillah Ini Emanya Pada Ngumpul Disini Alhamdulillah Masya Allah Ini Masih Pada Saudara Emak Disini Alhamdulillah Putranya Emak Atau Gimana Ini Putranya Ini Saudara Saudara Alhamdulillah Jadi Masih Satu Lingkungan Disini Alhamdulillah Mangan Di karantun Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum